Intro MU kembali lagi kalah 3-0 lawan Newcastle lawan Newcastle di Karabau Cup yang mana menambah catatan buruk di Old Trafford yang mana di pertandingan sebelumnya juga kalah dari City 3-0 juga gitu artinya 2 pertandingan terakhir MU kebawa bola 6 gol di Old Trafford tanpa menghasilkan 1 gol pun gitu sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi permasalahan MU di musim ini yang pertama kalau aku bilang adalah hal-hal di luar teknis banyak hal-hal di luar teknis yang harus dibenahi sama RITN karena seperti misalkan kasusnya si Sancho dia ribut dengan Sancho yang mana Sancho gak mau minta maaf kemudian yang si Sancho-nya juga ingin gak luntang-lantung gak kemana gak tahu kemana arahnya gitu jadi kan Ten Hag harus berpikir lagi terkait dengan dia gitu itu yang pertama yang kedua kasusnya si Antoni sama juga ini kasusnya masalah perempuan juga artinya Ten Hag juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mengendal hal-hal ini kemudian yang terakhir itu adalah masalah kepemilikan baru yang mana ya gak jelas siapa pemiliknya dan juga gak jelas bagaimana kejelasannya gitu apakah memang Glazer akan tetap memegang MU ataukah dijual ke si Redcliffe ataukah dijual ke Qatar gitu belum jelas ada titik terangnya nah kemudian yang juga jadi permasalahan adalah banyaknya pemain yang cedera kayak Casemiro bahkan tadi malam cedera kayak gitu kemudian Kobe Maino kemudian dibekir itu cedera semua kayak gitu cuma tinggal Regulion kemudian di tengah di Sandro Martinez cedera di kanan si Onbisaka cedera gitu kan di kemudian di tengah juga si Mount masih belum 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 mendapatkan performanya jadi banyak juga pemain yang cedera dan juga banyak pemain yang masih under perform kayak misalkan Rashford di musim lalu kan luar biasa penampilan gitu bisa cetak 30 gol di semua kompetisi tapi di musim ini ya dari berapa mungkin 11 match Liga Premier Inggris mungkin dia baru cetak 1 atau 2 gol gitu kan menyedihkan kalau dibandingkan musim lalu yang dia bisa cetak 30 gol gitu nah dan juga yang menjadi permasalahan adalah banyak pemain-pemain yang nggak layak ada di situ kayak gitu kayak misalkan Lindelof Maguire McTominay Martial Dalot ini Dalot ini aku udah berulang-ulang bilang ini pemain nggak bisa main bola kalau aku bilang dia taunya pastinya ke kiri ke kanan ke belakang nggak pernah mau ya nggak pernah mau overlapping nggak pernah mau nusuk ke dalam nggak pernah mau bantu penyerangan gitu kemudian kalau dapat bola ya lari-lari-lari kemudian keping ngoper ke kiri gitu jadi bola itu hanya berkutat di lima pemain gitu di Onana Lindelof Maguire Regulion kemudian Dalot udah di situ-situ aja bola itu nggak kemana-mana gitu kalau coba kalau kita lihat kayak City kayak Liverpool kayak Arsenal kayak ya tim-tim besar yang berani passing ke depan gitu artinya ada pemain yang meminta gitu dan juga nggak ada juga pemain yang diminta Kasemiro bukan tipe pemain yang yang bisa menghandle bola dengan baik kayak misalkan kayak Kimik kayak The Young tidak pemain bukan tipe pemain seperti itu gitu kan karena Kasemiro juga adalah tipe pemain yang yang menjadi orang pertama yang menghalang serangan bukan orang pertama yang mendistribusikan bola bukan di situ kekuatan dia gitu sebenarnya bisa diakalin dengan apa dengan main dua double dengan main dua pivot gitu siapa Amrabat dan juga Kasemiro gitu kemudian Mason Mount lah sebagai orang yang jeput bola ke belakang seharusnya kan demikian cuman banyak pemain yang underperform kayak Erasport underperform jadi gak ada yang bisa diharapkan untuk mencetak gol Heilun Heilun bisa cetak gol bisa cuman gak ada yang bisa melayani dia kayak gitu ya payah juga mau setajam-tajam striker kalau gak ada yang nyuplay ya sama aja bohong kayak gitu loh ngerti gak nah kemudian yang juga menjadi masalah adalah apakah sudah layak Eric Ten Hag out gitu kan ETH out kalau aku pribadi dari awal aku bilang Eric Ten Hag out aku tetap pada pendirian yang kau cuman yang jadi permasalahan bagiku juga aku gak menemukan solusi kalau misalnya dia dipacat terus yang gantinya siapa gitu Hansi Flick ya Hansi Flick di sekuat sekuat Jerman sekarang dan juga sekuat MU sekarang 11-12 sama sama Bob Rock ngerti gak jadi kalau Hansi Flick yang masuk ya bukan menjadi sebuah jawaban kemudian ada nama juga Graham Potter ya di di jelis aja kayak gitu gak punya suara dalam pembelian pemain gak punya suara di lapangan di lapangan maupun di luar lapangan ataupun di ruang ganti gitu ini jadi permasalahan karena pemain MU ini kan apa ya arogannya luar biasa gitu mereka menganggap dunia ini milik mereka karena mereka berada di klub yang yang berani menggaji mereka lebih besar dari klub-klub lain kayak gitu nah sekarang gini kita baru bisa menyalahkan seorang pelatih itu kalau timnya itu tidak bisa create changes pertanyaannya apakah MU gak bisa create changes emang gak bisa jadi yang harus disalahkan siapa ya Ari Ten Hag kembali lagi Ari Ten Hag gitu mungkin pada saat di Ajax ya memang dia kayak taktik kalau gue bilang karena ada momen dimana mereka kehilangan dosan bukan dosan tadi mereka kehilangan pemain kunci kemudian dia ubah sistemnya bukan 4-3-3 tapi 4-4-2 dengan dengan apa namanya dengan winger sebagai attacking midfield dia gitu yang masuk dari winger gitu nah di MU dia gak gak melihatkan bagaimana cara dia bermain di Ajax bahkan dia bilang di wawancara bahwasannya Ajax dan EMU itu ada dua yang berbeda karena pemain-pemain yang di Ajax dan EMU itu berbeda disini kami lebih bermain direct football artinya lebih terus ke depan terus ke depan tapi gak kelihatan gitu banyak kiri kanan belakang kiri kanan belakang bukan direct yang langsung ke depan kayak ya contoh contoh direct football itu yang paling gampang ya Liverpool itu direct football asli artinya dari belakang mereka crossing terus ke depan gitu artinya mereka skip ini tengah untuk menghindari pressing tapi passing mereka itu luar biasa Arnold kemudian Robertson kemudian Van Dyck itu memiliki akurasi passing memiliki akurasi long pass itu yang luar biasa nah di EMU gak ada pemain yang bisa kayak gitu ada pemain ya mungkin cuma Bruno suatu-satunya yang lain di harapan mau long pass gak sampai bolanya ngerti gak nah kemudian yang juga menjadi permasalahan adalah tidak adanya sinergitas antara pemilik CEO kemudian direktur teknik dan juga pelatih gitu loh semuanya tidak semuanya itu tidak berjalan beriringan gitu karena Pep bilang ditanya deh Pep apa rahasia sukses Siti sekarang dia bilang saya saya CEO kemudian direktur teknik kemudian owner itu memiliki visi yang sama kita ingin memainkan sepak bola menyerang maka dari itu pemilihan pemain mereka juga akan tetap berdiskusi itu yang dibilang sama Pep bahkan CEO dan juga direktur teknik CEO-nya kan Soriano kemudian direktur teknik itu Begeristan pelatihnya Pep mereka ini kan sudah bekerja lama di Barcelona di jaman-jaman topnya Messi Savinista kan CEO-nya Soriano kemudian direktur teknik itu Begeristan pelatihnya Pep jadi artinya mereka tinggal mengulang lagi aja masa-masa sukses mereka tinggal yang pada saat di Barcelona gitu ya maka dari itu mesin lalu treble mereka layak sangat layak gitu dengan apa yang mereka tunjukkan gitu nah sedangkan Ebu pembelian pemainnya itu gak jelas mereka memiliki striker bernama Hoylon yang mana dia bukan striker bertipe Benzema yang bisa ngangkat pemain lain tapi tidak dilengkapin dengan winger yang bisa mensupply mereka Rashford itu adalah tipe pemain yang bukan pelayan dia kelihatan bahwasannya ketika dia disuruh melayani dia agak sulit untuk mengirimkan crossing untuk mengirimkan end passing kesulitan begitu juga dengan Antonio mereka adalah tipe winger pencetak gol bukan tipe winger kayak siapalah yang yang bisa melayani kayak kalau sekarang yang gampangnya Doku lah bukan tipe pemain kayak Doku yang siap melayani Haaland bukan tipe pemain Bernardo Silva yang siap melayani Haaland bukan tipe pemain seperti itu Rashford dan juga Antonio jadi semua pemain tiga-tiga di depan ini memiliki ego yang sangat besar tapi di beberapa pertandingan terakhir Rashford sudah menunjukkan bahwasannya egonya bisa diturunin tapi memang kelihatan dia gak nyaman dengan cara bermain seperti itu karena di akademis yang aku tahu Rashford itu adalah penyerang nomor nomor 9 bukan nomor 11 atau nomor 7 yang main di wing bukan tipe pemain yang melayani pemain lain untuk mencetak itu menurutku sih nah itu yang menjadi permasalahan juga mungkin yang paling mencolok sekarang adalah karena sinergitas ini tidak ada mungkin semoga glazer jual mau ke Redcliffe mau ke Qatar mungkin mungkin yang penting glazernya out dulu deh kemudian masalah siapa yang akan ditunjuk lagi mungkin itu adalah hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah-masalah di luar lapangan tadi yang menyebabkan MU itu tidak bisa menjadi kompetitor kuat untuk mencetak untuk mencetak untuk mencetak gelar itu sih menurut pandangan ke pribadi oke itu dulu konten kita kali ini bagi kalian yang suka silahkan di subscribe di komen dan like bagi kalian yang gak suka gak apa-apa di skip aja oke terima kasih ciao selamat menikmati